Iran meledek Israel tak akan mampu menang perang lawan Gaza dan Hamas Serta meragukan negara jenis itu bisa memulai perang di Timur Tengah Ledekan tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Iran untuk Rusia Kajem Jalali Jalali menegaskan Israel tak memiliki kemampuan untuk memulai perang wilayah di Timur Tengah Ia pun menambahkan bahwa Iran tak pernah memiliki keinginan untuk memulai perang Israel tak memiliki kemampuan bertempur melawan wilayah kecil seperti Gaza Juga kelopok kecil seperti Hamas Jadi apa mereka benar ingin memulai perang wilayah? Ungkapnya pada Sabtu 28 Oktober 2023 Saya pikir rejim Israel tak memiliki kapasitas dan kekuatan seperti itu Kabi, Republik Islam Iran tak pernah berpikir untuk memulai perang Tambah Jalali Jalali juga mengajukan pertanyaan retoritis mengapa Israel sebelumnya tak menyelesaikan konfliknya di Palestina Hal ini akan terus berlanjut selama keadilan tak juga ditegakkan tambahnya Israel dilaporkan telah membunuh lebih dari 7.000 warga Palestina di Gaza Termasuk 3.195 anak-anak Seruan Israel melakukan pemusnahan etnis bond Menggema atas sikap mereka Israel sendiri menegaskan penyerangan di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas Setelah serangan yang mereka lakukan ke wilayah negara Jodis itu pada tanggal 7 Oktober lalu Meski begitu korban terbanyak adalah warga sipil Israel mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri ketika diserang Yang didukung oleh sekutunya Iran merupakan salah satu musuh besar Israel Yang tak pernah mengakui keberadaan negara Jodis tersebut Israel juga dilaporkan sudah memulai serangan darat ke Gaza Setelah sebelumnya memborbar diri wilayah yang di blokada Sejak tahun 2007 tersebut Jodis tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!